Hai Maman Pap, ketemu lagi sama kami di channel Lady dan Pia Saya Mami Yanni, mama dari Lady dan Pia Ini Lady, anak saya yang pertama sekarang umurnya 6 tahun 3 bulan Dan ini Pia, anak saya yang kedua sekarang umurnya 4 tahun 8 bulan Nah, saat ini kami sudah mempersiapkan kakak Lady untuk masuk ke sekolah dasar Mungkin Maman Pap saat ini sudah tahu kalau pelajaran SD sekarang ini itu tidak sama dengan zaman dahulu Saat ini anak-anak yang mau masuk SD itu sudah dituntut agar mereka sudah dapat lancar membaca Dan mengerti apa sih yang mereka baca Oleh karena itu, ada baiknya kalau kita mengajarkan si kecil untuk mulai membaca sejak dini Di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana sih caranya untuk membuat si kecil dapat lancar membaca dan menulis sejak dini Tapi, mengajarkan anak-anak membaca sejak dini itu kan sulit, mam Saya banyak mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini dari para orang tua Oleh karena itu, banyak orang tua yang akhirnya hanya menggantungkan pendidikan anak mereka kepada pihak sekolah Nah, sebenarnya hal tersebut dapat menghambat perkembangan anak Karena menurut saya, orang tua di sini jauh berperan lebih penting dari pihak sekolah Kenapa? Karena mom and pop di sini lebih banyak menghabiskan waktu dengan si kecil Menurut saya, kunci keberhasilan pengajaran kepada anak ada dua Disiplin dan konsisten Tidak hanya mengajarkan disiplin waktu kepada anak Tapi juga terhadap mom and pop sendiri Oleh karena itu, mom and pop harus membuat jadwal belajar untuk anak Dan pastikan jadwal belajar itu diterapkan oleh anak dan oleh mom and popnya sendiri Nah, ini adalah contoh jadwal belajar yang saya buat untuk anak-anak saya di awal tahun 2021 ini Pelajaran yang dijadwalkan dapat mom and pop ubah sesuai kebutuhan Seiring berjalanannya waktu, mom and pop akan dapat menyesuaikan apa sih yang dibutuhkan oleh si kecil Atau apa sih yang sudah cukup dapat dikurangi waktunya Dan saya sarankan mom and pop untuk membuat jadwal di tempat yang mudah dilihat oleh si kecil Nah, disini saya membuat jadwal di papan tulis whiteboard yang dulu biasa saya gunakan untuk belajar Untuk apa? Agar mereka dapat dengan mudah mengaksesnya, melihatnya Apa sih yang harus mereka kerjakan hari itu? Apa sih jadwalnya hari ini? Tapi kan ya mom, mengajak si kecil untuk belajar itu sulit Nah, disinilah bagaimana mom and pop mensiasati agar si kecil tertarik untuk belajar Nah, saya memiliki beberapa tips untuk mom and pop Agar dapat menimbulkan minat belajar si kecil Tips yang pertama adalah Biasakan memberikan pujian atas hasil kerja keras mereka Hal ini tidak hanya memberikan motivasi kepada mereka Tetapi dapat meningkatkan percaya diri mereka Nah, tips yang kedua adalah memberikan hadiah atau reward Nah, hadiah atau reward ini disesuaikan dengan hasil kerja kerasi kecil Kalau saya di rumah biasanya memberikan anak-anak saya dengan es krim Es krimnya itu diberikan potongannya Besar potongannya itu disesuaikan dengan semangat belajar mereka selama seminggu Saya biasanya menjadwalkan es krim itu pada hari minggu ketika mereka libur belajar Nah, mom and pop bisa menyesuaikan sendiri Reward apa sih yang sesuai dengan si kecil Ini hadiah belajar selama minggu ini ya? Iya Suka nggak? Suka Tips yang ketiga adalah Mendokumentasikan si kecil ketika belajar Anak-anak saya di rumah ini lebih bersemangat jika dikatakan Nanti belajarnya direkam ya Mereka senang karena dapat melihat hasil belajar mereka Selain itu, mom and pop juga dapat melihat perkembangan si kecil dari dokumentasi-dokumentasi tersebut Pagi itu Dombi dan ibunya sedang asik makan lumpur Pagi itu Dombi dan ibunya sedang asik makan lumpur Lalu bagaimana sih cara mengajarkan membacanya, mam? Nah, mengajarkan membaca kepada si kecil itu tadi dari beberapa langkah Namun pada dasarnya, si kecil sudah harus hafal huruf-hurufnya sebelum membaca Di sini, saya akan mengajarkan tiga langkah pertama Yaitu pengenalan huruf dan abjad Penghafalan huruf dan abjad Dan pengenalan suku kata Langkah pertama adalah pengenalan huruf dan abjad Sebenarnya, mom and pop sudah dapat mengenalkan huruf kepada si kecil sejak usia 1 atau 2 tahun Melalui lagu ABC yang sudah banyak diperdengarkan Lagu yang diperdengarkan bisa dinyatikan oleh mom and pop sendiri Atau melalui perangkat seperti MP3 atau YouTube Namun, saya tidak menyarankan untuk memutar YouTube di HP dan dilihat oleh anak Kenapa? Selain dapat merusak mata dan memberikan radiasi yang cukup besar HP juga dapat memberikan ketergantungan kepada anak-anak Sampai saat ini pun saya tidak membiarkan anak saya memegang HP sendiri Mom and pop dapat mensiasatinya dengan memutar YouTube di TV Atau hanya memperdengarkan suara lagunya saja Kenapa sih harus usia 1 atau 2 tahun mom? Karena di rentang usia tersebut Anak-anak sedang merangsang otak mereka dengan suara-suara di sekitarnya Selain itu, di rentang usia 2-3 tahun Perkembangan otak anak berada dalam perkembangan yang sangat besar Itu akan mempermudah mereka untuk mengingat lagu tersebut Dan mempermudah mereka dalam proses penghafalan abjad di langkah yang berikutnya Setelah mengenalkan lagu ABC Mom and pop dapat menggunakan media lain untuk membantu Seperti puzzle, poster, ataupun buku-buku yang mengandung huruf Namun, jika si kecil sudah berusia lebih dari 2 tahun Jangan khawatir, mom and pop dapat memulainya secepatnya Sehingga dapat maju ke langkah berikutnya Langkah kedua adalah penghafalan huruf atau abjad Biasanya langkah ini baik dimulai saat anak memasuki usia 3 tahun Kenapa? Karena usia ini adalah usia di mana anak-anak akan bersiap untuk masuk Atau mereka sudah masuk sekolah Langkah ini sebenarnya mirip dengan langkah pertama Hanya saja di langkah pertama Si kecil tidak diharuskan menghafal huruf-huruf tersebut Sedangkan di langkah kedua ini Si kecil harus sudah mulai menghafal Bentuk dan bunyi dari huruf-huruf tersebut Pertama-tama, mom and pop dapat menyebutkan huruf dengan menunjuknya Di sini bisa dilakukan sambil bernyanyi Seperti langkah pertama agar mudah diingat Saat melakukan ini, mom and pop bisa menggunakan media Seperti poster, buku, ataupun puzzle huruf D, kita nyanyi lagu ABC yuk A, B, C, D D, perhatiin mama ya A, B, C, D, E, F, G D, sebutin huruf yang mama tunjuk ya A, B, C, D, E, F, G Saya di sini menggunakan poster Karena mudah didapat dan murah Saya menempelnya di dinding yang dapat dilihat oleh anak-anak Mereka dapat melihatnya selain ketika belajar Seperti saat ketika dia menonton Atau saat mereka sedang bermain Ketika melakukan kegiatan lain Dan menemukan huruf yang mereka tidak tahu Mereka akan menghampiri poster tersebut Lalu menyanyikan lagu ABC Hingga mereka menemukan bentuk yang mereka cari tersebut Setelah mom and pop menunjukkan contoh Bagaimana menyebut dan menunjuk huruf Minta si kecil untuk melakukannya sendiri Tapi mom and pop tetap harus menemani dan mengawasinya ya Biasanya si kecil akan melakukannya sambil bernyanyi D, sebutin huruf sambil ditunjuk ya Setelah si kecil dapat melakukannya secara urut dengan lancar Mom and pop dapat mengeceknya dengan menunjukkan huruf secara acak Dan meminta si kecil untuk menyebutkan itu huruf apa Nah D, sekarang sebutin huruf yang mama tunjuk ya Ketika si kecil lupa akan huruf tersebut Mom and pop bisa meminta mereka untuk mengurutnya dari a sampai huruf yang dimaksud Setelah melakukan hal tersebut Mom and pop bisa dapat mulai mengenalkan menulis huruf kepada anak Menulis huruf juga dapat membantu mereka dalam menghafal bentuk dan bunyi dari huruf D, yuk kita belajar nulis Mom and pop bisa mengenalkan menulis huruf A, B, C, L, C, D, D, E, E, F, G, H, H Mom and pop dapat menuliskan huruf dari A sampai Z Menggunakan pensil di buku tulis dan meminta si kecil untuk menebalkannya Bisa menggunakan pensil warna, spidol, ataupun pulpen Hal ini biasanya menarik minat mereka untuk mengerjakannya dengan gembira Yaudah, kita belajar nulis Dede mau pakai warna apa? Pink Pink, ambil Pakai yang ini Nah, dede tebelin ya huruf yang mama bikin Sebut itu huruf? A A A A Disebut A A A Iya Nah, ini huruf apa? B B B B Disarankan menulisnya menggunakan huruf kecil ya, Mom and Pop Kenapa? Karena kedepannya si kecil akan lebih sering bertemu dengan huruf-huruf kecil Mom and Pop dapat menggunakan cara menunjuk huruf dan menulis huruf secara bergantian Ada baiknya menulis huruf dilakukan secara kontinu karena dapat melatih motorik halus dari si kecil Jika si kecil sudah lancar menyebutkan huruf yang kita tunjuk secara acak, ataupun hanya terjadi sedikit kesalahan, kita dapat maju ke langkah berikutnya Tapi kan, Mom, si kecil belum hafal semua hurufnya Tidak apa-apa, Mom, itu wajar Selama proses berikutnya, si kecil akan terus bertemu dengan huruf lagi dan lagi Dia akan terus mengulang dan mengulang sampai pada akhirnya mereka akan hafal dengan sendirinya Langkah ketiga adalah pengenalan suku kata Di langkah ini, saya menggunakan dua cara Yang pertama, cara pengenalan oleh Mom and Pop sendiri Dan yang kedua adalah dengan cara menulis menggunakan metode table Cara pertama adalah pengenalan suku kata oleh Mom and Pop Di sini, Mom and Pop dapat menuliskan suku kata yang terdiri dari dua huruf, vokal dan konsonan Lalu, Mom and Pop mengenalkannya kepada si kecil dengan cara mengeja B-A, B-A, B-I, B, B-U, B Mengeja itu memberikan pemahaman kepada si kecil bagaimana si suku kata itu terbentuk Bagaimana si bunyinya Jadi, mereka tidak hanya sekedar menghafalnya B, kita belajar menghajah yuk Ya Ikuti mama ya Ya B-A B-A, B-A, B B-I, B-I, B B-U, 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 B B-E, B-E, B B-O, 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 B-O Cara kedua adalah dengan cara menulis menggunakan tabel. Di sini, Mam & Pap bisa membuat tabel dengan huruf-huruf di dalamnya dan meminta si kecil untuk menggabungkan huruf-huruf tersebut menjadi suku kata. Dek, yuk sekarang kita ngisi tabel. Dek, mau pakai warna apa? Tidak. Kecil. Lihat Mama ya, Mama contohin dulu ya ngisinya. Nah, sambil disebut. Dede tulis yang sini dulu, baru sini. Oke. Ini huruf apa? B. Ini huruf apa? A. B. A. Ba. Ba. C. A. Baca. C. A. Ca. Baca. Nah, coba Dede lanjutin. Huruf apa lah? D. 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 Mom & Pap dapat meminta si kecil untuk mengisi tabel tersebut sambil mengejanya. Tapi sebelumnya, Mom & Pap memberikan contohnya terlebih dahulu ya. Proses ini diperlukan untuk memberi pengalaman kepada si kecil tentang mengenal bentuk huruf, mengejak, membentuk, dan bunyi dari suku kata. Jadi di sini, si kecil diajarkan bagaimana bunyi dari suku kata yang terbentuk dari dua huruf. Jika si kecil memahami pembentukannya, akan lebih lama tersimpan di memori mereka dibandingkan hanya dengan menghafalnya saja. Tapi ingat ya, Mom & Pap selalu dampingi si kecil ketika mereka mengisi tabel tersebut. Jika si kecil sudah tidak terlalu banyak melakukan kesalahan ketika mengejak, Mom & Pap dapat mengeceknya dengan memberikan suku kata secara acak dan meminta si kecil untuk mengejanya. Dek, ejak yang Mama tunjuk ya? Iya. B-I-B C-U-C-U Suaranya gede ya? C-U-C-U D-A-DA F-U-F-U C-U-C-U Oke, yang ini? B-O-B Oke, ini? B-A-B Jika kesalahan pengejaannya selama penunjukan acak hanya sedikit, Mom & Pap bisa maju ke langkah berikutnya. Karena selama proses berikutnya, si kecil akan terus bertemu dengan suku kata. Dengan pengulangan-pengulangan seperti itu, kesalahan-kesalahan yang dibuat si kecil akan semakin berkurang, bahkan hilang. Sampai disini dulu, tiga langkah dasar cara tepat mengajarkan membaca dan menulis kepada anak. Semangat ya, Mom & Pap. Semoga berhasil mengajarkan si kecil di rumah. Untuk langkah selanjutnya, tunggu update video kita berikutnya ya, Mom & Pap. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, untuk dapat mengikuti update video-video terbaru kita. Daaah! Daaah!